Hai guys, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan nge-vlog mengenai Bapak Sanam Agus Maud datang dan berjalan di atas air laut demi rakyatnya ya Jumpa lagi di Dwi Petri Channel Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys Sampai jumpa lagi Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Terima kasih. Jadi guys, yang terlihat di sini, semua rakyat lagi menantikan kedatangan Bapak Senana ya. Di Santo Antonio C, di Casitolo Dili, Timur Leste. Bisa terlihat guys, ini adalah buts yang bertugas untuk menjemput Bapak Senana yang masih berada di sebelah lautan. Jadi, ini adalah air laut guys, yang naik akibat banjir bandang kemarin dan cuaca siklon. Dan ini sudah hampir 4 hari ya guys, tapi belum juga turun. Dan inilah area dampak dari banjir bandang itu ya guys. Sudah, ini dia guys yang ditunggu-tunggu. Bapak Senana, beserta rombongan guys. Ya ampun, bagiannya begitu padat, dipenuhi dengan kurang-kurangnya para rakyatnya yang sangat mencintainya. Walaupun hari sudah berlangsung gelap, tetapi mereka semua masih menunggu. Oke guys, di sini waktu Timur Leste menunjukkan jam 7 ya. Selamat datang Bapak. Caranya yang unik, yang ditunggu-tunggu guys. Baik tua, muda, semua sangat dekat dengan beliau. Bisa dilihat ya, reaksinya guys. Beliau itu salah satu leader yang unik. Memiliki jiwa patria, dan juga karismatik. Sehatan leader yang sangat the best pokoknya. Ini guys, bisa dilihat hidupi kekuarga langsung. Segera menghampir beliau. Ini mengabadikan momen yang spesial bersama beliau guys. Padahal Bapaknya terlihat sangat kecapean. Tetapi semangatnya masih begitu tinggi. Terhadap beliau sangat mencinta rakyatnya. Jadi guys, saya sedikit berbagi ya. Walau hanya dengan berposes saja seperti ini, tingkat kebahagiaannya itu sangat luar biasa. Mereka sangat senang, benar-benar antusias ya warga di sini guys. Ini dekat rumahku ya guys. Ini bila juga tidak lupa untuk menyambangi ini pengungsian. Tentang, barang-barang yang mengungsi ini gereja guys. Jadi guys, ini Bapak baju-barang yang sangat singkat. Tetapi sangat bermakna buat kami ya. Tepatnya di dekat asas ini guys. Terima kasih Bapak organisinya, semoga Bapak senang biasa diberkati dan diberi kesehatan selalu ya. Terima kasih.